Indonesia memang negeri yang memiliki beribu keindahan alam. Terletak dekat dengan katul istiwa, membuat negeri ini memiliki keaneka racaman flora dan fauna yang tak dapat ditemui di tempat-tempat lain di dunia. Sama halnya dengan keindahan alamnya yang tiada dua, danau, air terjut, pantai, laut, hingga gunungnya yang indah menjadikan tempat-tempat tersebut sering dikinjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Namun sayang, tempat-tempat indah ini kini teraja merusak, baik karena olah wisatawan yang tak bertanggung jawab atau kurangnya kesadaran pemerintah untuk melestarikannya. Memirsa ada beberapa tempat di tanah air yang mengalami hal tersebut. Inilah tujuh tempat indah di Indonesia yang terancam rusak, Barsi, on the spot. Tempat indah di Indonesia pertama yang terancam rusak adalah Gua Batu Cermin. Gua ini merupakan tujuan wisata yang berada tak jauh dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua yang ditemukan oleh Theodore Verhoeven, seorang pastur Belanda ini, memang sangat terkenal karena keindahannya. Selain fosil kura-kura, wisatawan akan menemukan stalaktit dan stalagmit yang mempesona. Bahkan ada beberapa bentuk batu di dinding gua yang menyerupai penghuni laut seperti ubur-ubur dan lain-lain. Namun, tindakan tangan tak bertanggung jawab mengotori keindahan gua ini. Ada saja wisatawan yang meninggalkan coretan tangan di permukaan dinding gua. Padahal karena tingkat kandungan mineral yang tinggi, dinding di sini dipenuhi batu-batu bersinar mirip kristal. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat Gua Batu Cermin adalah bukti tenggelamnya Labuan Bajo di masa lampau. Hal ini diperparah dengan keberadaan Gua Batu Cermin yang terlihat tak terurus. Ini bisa terlihat dari tanaman di kiri kanan saat berjalan dari tempat parkir ke lokasi gua yang tidak terpelihara atau dibiarkan tumbuh liar. Belum lagi ada bangunan sebelum memasuki gua yang sudah tidak terawat lagi. Di sebelahnya memang ada bangunan untuk menikmati pemandangan di sekitar gua. Namun lagi-lagi, kondisinya pun nyaris sama. Rusak berat. Berikutnya adalah Pantai Batu Penggajawa. Pantai ini terkenal sangat indah dengan batu-batunya yang berwarna hijau. Pantai ini terletak di Nangapanda, Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Garis pantai penggajawa begitu panjang. Dengan pasir putih, Pantai Penggajawa tampak semakin cantik karena kehadiran batuan hijau sepanjang pantainya. Uniknya, batuan hijau ini berasal dari dasar laut penggajawa. Dengan bantuan ombak, batuan tersebut terdampar di Pantai Penggajawa. Warga sekitar percaya batuan ini berasal dari dasar laut yang terbawa ombak hingga sampai ke pinggiran pantai. Kenaan batu ini menjadi komoditas penting bagi penduduk sekitar. Sebagian warga menggantungkan hidupnya dengan mengumpulkan dan menjual batu-batu cantik ini. Sayangnya, eksploitasi besar-besaran untuk tujuan komersil menyebabkan jumlah batu biru-hijau di pantai ini berkurang drastis. Hal ini diakini dapat mengancam keindahan di pantai. Ranupani atau Ranupane adalah sebuah danau cantik di kaki Gunung Semeru. Terletak di desa Ranupani, kejamatan Senjuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, danau ini merupakan pintu masuk ke jalur pendakian Gunung Semeru. Setiap tahunnya, danau dengan pemandangan indah ini terancam resiko penyempitan karena erosi, pendapan lumpur, sampah, dan eceng gondok yang tumbuh pesat menutupi permukaan danau. Dan untuk mengatasi erosi berkepanjangan, sejak 2010 lalu Divisi Teknik Konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bekerja sama dengan Universitas Berawijaya Malang dan Badan Kerjasama Internasional Jepang berupaya untuk mengembalikan fungsi danau seperti semula. Tanaman liar jenis Salvinia yang tumbuh subur di permukaan danau dibersihkan. Mereka juga melakukan program perbaikan lingkungan di sekitar danau dan penanaman pagar hidup di perbatasan danau dengan pemukiman penduduk. Hal ini ditujukan untuk mengurangi sedimentasi dan masuknya sampah keranupani. Manggir adalah Lembah Harau atau Lembah Araw. Lembah Harau merupakan salah satu lembah terindah di Indonesia. Ngarai yang terletak di dekat Payakumbu, Sumatera Barat ini diapit dua tebing dengan ketinggian mencapai 150 meter. Lembah Harau memiliki pemandangan yang menakjubkan dengan haparan sawah hijau serta air terjun yang mengalir dari ketinggian tebing. Sayangnya komersialisasi Lembah Harau sebagai objek wisata dikabarkan membawa dampak negatif berupa resiko kerusakan lingkungan yang kini mulai mengancam. Berdirinya warung-warung di tepi sungai tak hanya menghalangi pemandangan, kaki-kaki warung ini juga berdiri di aliran sungai. Jika tak ditangani dengan bijak, hal ini bisa saja berdampak buruk bagi keindahan Lembah Harau. Berikutnya adalah Pantai Sendang Biru di desa Tambak Rejo, kecamatan Sumber Manjing Letan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai Laut Selatan ini merupakan objek wisata populer di Jawa Timur. Selain sebagai objek wisata, Sendang Biru juga berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan. Sayangnya kondisi Pantai Sendang Biru cukup memperhatinkan. Pasir putihnya dikotorih sampah ini dibuang para wisatawan. Tak jarang kita akan menemukan pecahan botol kaca yang bisa melukai kaki. Selain itu, abrasi parah di salah satu bagian pantai turut mengurangi nilai keindahannya. Tak cukup sampai di situ, keberadaan terumbu karang dan ekosistem yang ada di kawasan Pantai Sendang Biru juga mulai mengalami kerusakan cukup parah akibat adanya praktek illegal fishing. Salah satunya penangkapan ikan dengan menggunakan potasium atau penggunaan legis untuk mencongkel ketika menangkap burita. Hutan hujan tropis Sumatera merupakan salah satu hutan di Indonesia yang juga menjadi paru-paru dunia. Hutan belantara ini meliputi area seluas 2,5 juta hektare. Di dalamnya terdapat tiga taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Luser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Suwakan. Hutan hujan tropis Sumatera merupakan rumah bagi berbagai tumbuhan langka, spesies harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera yang nyaris punah juga menggantungkan hidupnya pada ekosistem hutan ini. Sayangnya hutan Sumatera ini justru masuk dasar situs warisan dunia UNESCO yang terancam. Ilegal logging, pembukaan lahan, dan pembakaran hutan besar-besaran telah menyebabkan area hijau berkurang drastis. UNESCO mengejak dan mendukung pemerintah Indonesia serta Kementerian Kehutanan untuk menegakkan hukum dan bertindak tegak. Mengenai perburuan liar, UNESCO mengingatkan polisi hutan untuk terus meningkatkan patrolinya. Provinsi Bangka Belitung atau Bubble memiliki ribuan hektare terumbu karang. Namun sayang, hampir 65% yang terancam akibat penangkapan ikan dengan cara yang berlebihan dan tidak memperhatikan kaedah lingkungan. Pula penambang buji timah konvensional juga semakin memperparah kondisi ini. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Bangka, yang hampir sebagian besar kawasan terumbu karangnya terkena imbas penambangan laut. Terumbu karang rusak karena posisi aktivitas penambangan tepat di sekitar kawasan pertumbuhan terumbu karang. Selain itu, pori-pori terumbu karang tertutup limbah penambangan hingga mati perlahan-lahan. Limbah penambangan seperti lumpur, oli, dan lainnya dibawa oleh arus air laut dan menempel di terumbu karang. Padahal untuk menunggu terumbu karang tumbuh dengan baik secara alami, diperlukan waktu hingga 50 tahun. Melihat hal ini, pemerintah Provinsi Gencar melakukan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang serta meningkatkan upaya konservasi. Polinya terumbu karang yang rusak serta upaya konservasi yang baik akan membantu menambah hasil tangkapan ikan dan meningkatkan ekonomi pelayan. Pemirsa itulah ketujuh tempat indah di Indonesia yang terancam rusak versi on the spot.